Hai guys kembali lagi di Sis Vita Nah kali ini aku mau update lagi soal Frame di tanggal 5 Oktober 2023 So check it out Nah sebelum itu kan kita udah bahas tuh bagaimana perubahan dari akun official agency Frame yaitu IDF Yang keliatan udah kayak aktif banget dalam update aktivitas jadwal artis mereka Seperti momen kemarin ya yang mana IDF ini benar-benar update soal eventnya Becky di live kemarin Nah jadi ya guys saat ini tuh kita kembali lagi dengan akun tersebut ya IDF ini yang memberikan kejutan lagi gitu Yang mana IDF ini mengupload beberapa foto Frame dalam sebuah proyek majalah Main Magazine Tailang Ya meskipun hasil photoshoot tersebut itu bukan hasil solo dari Frame gitu ya Yang mana disana juga ada Becky gitu partner kerjanya Frame Tetapi ya dari update-nya ini para fans udah kayak cukup lega gitu Dan juga senang gitu kan dengan IDF yang mulai mengupload soal Frame disana Terus bukan cuma itu nih Tetapi para fans ini kayak tiba-tiba dikejutkan lagi dengan akun agensi ini Yang mana mereka merepost postingan dari akun Zill Entertainment Yang mana kalian bisa lihat sendiri kalau IDF ini akhirnya mengupload video promo Sifrin Untuk fan meeting di Indonesia nanti Jadi ya meskipun masih membuat para fans penasaran gitu Terus para fans juga mendiskusikan bahwa Oh ternyata kayaknya adminnya IDF benar-benar udah diubah gitu ya kan guys Tapi ya di sisi lain para fans udah kayak senang gitu kan Karena agensi IDF ini sepertinya kayak mendengar gitu ya Keluhan dari para fans dan Akhirnya mereka berusaha untuk memperbaiki beberapa hal disana Jadi ya semoga aja dipertahankan gitu ya Kalau IDF ini bisa lebih adil gitu dalam mempromosikan para artis mereka Nah terus di tanggal 5 Oktober ini selain kita dapat update photoshoot Dan juga video promosi fan meetingnya Freen and Friend di Indonesia nanti Di hari ini juga kita kembali dapat update dari IDF soal kasusnya Freen Ya kita tahu kalau kasusnya Freen ini tuh belum clear gitu ya Jadi masih ada proses gitu untuk menyelesaikan kasus ini Dan para IDF ini tuh akhirnya update lagi soal masalah tersebut Dan memberikan penjelasan mengenai perkembangan dari kasus Freen yang satu ini Cuman guys dari update ini Para fans yang kayak baca gitu penjelasan dari agensi tersebut Kayak merasa nggak puas gitu Karena sepertinya nggak ada perkembangan gitu ya Maksudnya sama aja gitu dengan penjelasan mereka dari awal gitu kan Yang mana para fans ini dapat poin gitu dari penjelasan mereka Soal kasusnya Freen ini kayak Katanya pelaku ini belum bisa ditangkap karena kurangnya bukti Tetapi mereka telah memutuskan bahwa Kalau misalnya pelaku ini tuh nggak akan diizinkan untuk ikut dalam eventnya Freen Baik itu event di Thailand dan juga event internasional Terus lagi kalau pelakunya nih datang ke Thailand Katanya pelakunya ini tuh bakalan langsung dibawa ke pengadilan Terus ada juga beberapa poin lainnya Tapi aku rasa poinnya ini kayak sama aja gitu Sama penjelasan mereka yang lalu-lalu gitu ya guys Jadi makanya para fans ini berpikir kayak nggak ada perkembangan gitu Nah terus lagi ada juga beberapa poin yang akhirnya Menyadarkan para fans kalau mereka yakin gitu Kalau video yang beredar itu adalah Freen dan juga Seng Sebenarnya ini tuh udah dari kemarin sih konfirmasinya Maksudnya ya video itu jelas-jelas Freen sama Seng gitu kan Ditambah lagi dari klarifikasi Freen sama Seng itu yang mengiakan video tersebut Tapi aku rasa mungkin karena masih ada beberapa fans yang katanya belum yakin gitu ya Aku rasa mungkin dari update ini membuat mereka akhirnya sadar dan yakin gitu ya guys Nah dari update ini tentunya para fans cuma bisa berkomentar gitu Terus ya cuma bisa menunggu lagi gitu lah Bagaimana kelanjutan dari kasusnya Freen yang satu ini Terus di sisi lain para fans juga berusaha gitu untuk mendukung Freen sebisa mungkin Jadi bagi kalian yang mau lihat lengkap update-nya kalian bisa tinggal klik di bawah Dan menurut kalian gimana nih guys coba komen di bawah oke